Presiden Jokowi Dodo menyebut menghormati kewenangan dan keputusan dari masing-masing lembaga negara terkait revisi Undang-Undang Pilkada. Jokowi enggan menjelaskan lebih lanjut terkait polemik batas usia calon kepala daerah, termasuk ambang batas suara partai politik dalam mengusung calon kepala daerah. Ya, kita hormati kewenangan dan keputusan dari masing-masing lembaga negara. Itu proses konstitusional yang biasa terjadi di lembaga-lembaga negara yang kita miliki. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri menyebut unjuk rasa masa pada kemarin sebagai gerakan hati nurani dan darurat konstitusi untuk menyelamatkan demokrasi. Dalam pidatonya di kantor Dewan Pimpinan Pusat PDIP, Megawati menyebut ada pelanggaran konstitusi dengan mengingkari keputusan Mahkamah Konstitusi. Padahal putusan MK bersifat final dan mengikat. Sehingga muncul rencana revisi Undang-Undang Pilkada di DPR yang dinilai tidak mengakomodasi putusan MK perihal ambang batas pencalonan kepala daerah. Hari ini saya mendapat laporan begitu banyak pergerakan seluruh elemen masyarakat termasuk civil society dan mahasiswa. Semua tergerak karena nuraninya dan tentunya untuk menyelamatkan demokrasi. Jangan enak-enak aja, ini darurat konstitusi. Nah kali ini saya sungguh mengapresiasi keberanian para hakim MK di dalam mengambil keputusan tersebut. Ini kan hati nurani mulai bergerak bagi mereka yang tidak punya, gak punya istilahnya gak punya kekuasaan.